Sekelompok remaja bersenjata tajam menyerang sejumlah kafe di Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku mengancam pemilik kafe dan melakukan pengerusakan. Belum diketahui motif para pelaku. Seorang pengunjung kafe merekam tindakan ancaman yang dilakukan sekelompok pemuda kepada pemilik kafe di Jalan Bassoi, Daeng Bunga, Kulurahan Bonto-Bontoa, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa senjata tajam. Peristiwa ini membuat panik pengunjung kafe hingga berhamburan keluar. Para pelaku yang diduga berjumlah belasan itu kemudian mendatangi rumah makan lain dan melakukan tindakan yang sama. Menurut warga, aksi yang meresahkan ini sudah dua kali terjadi. Diduga para pelaku tengah mencari musuhnya. Dia ke Bassoi ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang terus dia mengancam. Dia kayak mau menebas. Tapi pas kami majuin, saya agak mendekat. Dia bilang, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Jadi kita kayak secara kekeluargaan bilang, jangan seperti itu di sini. Karena kita juga orang baru di sini. Tidak ada juga orangnya di sini. Akhirnya dia keluar, tapi dia pergi di warung lain juga. Tidak ada tiga orang mitia. Tiga orang mitia. Tiga orang mitia dengan parang. Bawa celurit pada parang tadi. Ini sempat menyerang di mana kok? Sepertinya celurit ini. Sampai ini lagi. Perubahan juga dia masuk di warungnya, warung makannya. Lari masuk ada teman itu dengan kerja. Istrinya mau nantang pakai celurit. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.